Anda menyaksikan News Update saya, Juli Tatlomanua. Badan Keamanan Laut Indonesia menangkap dua kapal yang tengah melakukan kegiatan pemindahan BBM secara ilegal di perairan Teluk Jakarta. Dua kapal itu MT Nusantara Bersinar dan kapal tanker Michael 6 yang membawa 50 ton solar serta awak diamankan petugas. Pengungkapan bermula saat KN Belut Laut milik Badan Keamanan Laut berpatroli dan melihat kapal Michael 6 sedang lego jangkar. Tak beberapa lama sebuah kapal merapat ke kapal tanker tersebut. Petugas yang curiga langsung melakukan pengecekan serta memeriksa dokumen kapal. Namun kedua kapal itu tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap. 50 ton solar yang hendak dipindahkan ke kapal MT Nusantara Bersinar digagalkan petugas. Saat ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap para nakoda serta kru kapal untuk mendalami kasus ini. Para pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara serta denda 30 miliar rupiah. Mereka diduga melanggar pasal 53 Undang-Undang Mikas. Melakukan penegakan hukum itu kita juga berupa ada data. Data yang kita terima terus kemudian juga setelah secara visual kita juga bisa memastikan bahwa diduga kapal ini melakukan pelanggaran hukum atau dengan cara mentransfer atau mentransfer minyak. Terima kasih.